Dan saudara mobil patroli dan pengawal atau Patwal Polda Sumatera Utara terlibat tambrakan dengan sepeda motor yang dikendarai pelajar di Kabupaten Toba. Pada saat itu, iring-iringan mobil patwal tengah mengawal rombongan peserta F1 Power Booth dan Autoba. Saat melintas, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang melaju dari jalur kanan dan berusaha menyalip untuk mendahului kendaraan yang berhenti di depannya. Serta akhirnya menabrak sisi kanan depan mobil patwal. Hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit Vita Insani, kota Pematang Siantar. Korban bersama keluarganya mendapat pendampingan dan pemantauan dari pihak kepolisian. Kronolis kejadian, pada saat itu, iring-iringan patwal. Iringan patwal, ada patwal 91 di depan. Nah, sudah melintas. Namun di akhir, patwal kita penutup dengan pengendara sepeda motor berbenturan daripada sisi sudut lampu kanannya patwal.